Halo Assalamualaikum, balik lagi bersama saya Jawir Pleasure Oke kali ini di tangan saya ada HP Samsung M20 Ataupun Samsung M205 Untuk permasalahan HP ini yaitu Meminta verifikasi untuk akun Google nya Atau biasa disebut FRP ya guys Untuk awalnya HP ini yaitu Lupa pola, kemudian kita HAT RESET, yap seperti ini ya guys Jadi disini meminta verifikasi akun anda Berangkat telah direset Untuk melanjutkan masuk dengan Akun Google yang sebelumnya Disinkron pada berangkat ini Jadi disini saya akan Mencoba untuk membypassnya Oke langsung saja Disini saya menggunakan Bantuan tool dari Sunframe versi 1.3.1 ya guys Nah tool ini berfungsi untuk kita masuk ke browser Ataupun kita untuk membuka Youtube Dan untuk tool ini Bisa teman-teman cari di Google Ataupun nanti linknya saya sertakan di deskripsi Oke pertama kita buka dulu untuk toolnya Ya untuk tool sudah terbuka ya guys Sunframe tool versi 1.3.1 By Mohamed Salah Kemudian kita pilih Tab Samsung Kemudian FRP Bypass Kita pilih Open Youtube Setelah itu kita Hubungkan HP dengan PC Menggunakan kabel USB Yap sampai HP terbaca ya guys Kemudian bisa kita pilih Bisa kita pilih MTP Bypass FRP Dan pastikan untuk HP sudah terkoneksi dengan jaringan internet Kemudian bisa kita pilih OK Kita tunggu Yap Sampai seperti ini ya guys Bisa kita cabut untuk kabel USB nya Oke sekarang kita lanjut Jika sudah seperti ini Bisa kita klik Lihat ya guys Yang di sebelah kanan Kita klik Kemudian kita diarahkan ke browser Lalu pada address bar Kita ketikan ADDROM.COM Garis miring Bypass ADDROM.COM Slash Bypass Yap seperti ini ya guys Untuk teman-teman yang Tidak mempunyai PC Ataupun komputer Untuk masuk ke browser ini Bisa menggunakan metode senam jari ya guys Disini saya menggunakan Bantuan tool Karena untuk mempercepat Yap sekarang kita sudah terbuka Untuk ADDROM nya Kemudian kita pilih Android hidden setting Kita klik open Yap untuk tool Aplikasinya sudah terbuka ya guys Tapi jika teman-teman belum mendownloadnya Teman-teman harus mendownload dulu Dan untuk mendownload ini Kita tidak perlu login untuk Akun Samsung nya ya guys Kemudian bisa kita cari Kunci arah Kita ketikan di kolom pencarian Yap ini ya guys Kunci arah Kemudian bisa kita klik Oke Untuk langkah selanjutnya Kita aktifkan dengan menekan Yang di pojok kanan atas Disini kita disuruh membuat Kunci arah Dan kunci arah ini harus kita ingat ya guys Yap Untuk pilihan kunci arah Disini ada 4 arah Yaitu arah atas Bawah Samping kanan Dan samping kiri Oke kita akan membuat Arah Dengan samping kanan Dan untuk Arah ini Kita buat 6 kali ya guys Yap jika sudah Bisa kita klik selanjutnya Yang di bawah Kemudian Kita diminta untuk Verifikasi ulang Jadi sepertinya untuk model ini Sama ya guys Seperti kita membuat Metode Sandi yang baru Ataupun Pin Ataupun Polak Tetapi untuk Versi Batch keamanan ini Untuk metode itu Tidak bisa ya guys Jadi kita gunakan Metode Kunci arah Yap Disini sudah selesai Sekarang bisa kita klik Selesai Cadangkan Kunci arah anda Kita klik Setuju Oke Sampai disini Sudah selesai Kemudian Bisa kita Kembali Kembali lagi Sampai ke halaman Hubungkan jaringan Kita set up Lagi ya guys Oke Sekarang kita lanjutkan Set up Kemudian kita klik Berikutnya Memeriksa update Bisa kita Tunggu Yap Disini sudah diminta Konfirmasi arah ya guys Yang tadinya disini Diminta untuk Konfirmasi pola Kita ubah menjadi Konfirmasi arah Kemudian kita Gambarkan arah Seperti yang tadi Kita buat Kita tadi buat Arah Ke kanan 6 kali Yap Jika sudah Kemudian kita klik Konfirmasi Sedang Memeriksa info Bisa kita Tunggu Oke Disini sudah berubah Menjadi halaman Login Yang tadinya Disini adalah Halaman Meminta verifikasi Akun yang lama Selanjutnya Kita selesaikan Set up Sampai ke Halaman Home screen Alhamdulillah Sekarang kita sudah Masuk ke Halaman Home screen Untuk loading Sepertinya lama Selanjutnya Kita akan Lihat untuk Versi android Dan versi Patch keamanan Ataupun security Kita buka Pengaturan Kemudian Tentang ponsel Untuk android Versi 10 Dan 4 keaman 1 september 2021 Ya guys Oke Untuk VR selanjutnya Yaitu Tadi Kita akan Sudah membuat Kunci Layarnya Menjadi Kunci Arah Sekarang Kita akan Hilangkan Untuk Kunci Arah Arah Kita akan Hilangkan Untuk Kunci Arah Kita Buka Pengaturan Kemudian Pada Kolom Pencarian Kita Ketikkan Kunci Arah Kunci Arah K U N C I A R A H Kunci Arah Kemudian Kita pilih Kunci Arah Paling Atas Kita Akan Rubah Ataupun Kita Akan Hilangkan Disini Kita Diminta Untuk Konfirmasi Ya Sekarang Kita Pilih Yang Paling Atas Usap Oke Untuk Kunci Arah Pun Sudah Hilang Terima Kasih Semoga Bermanfaat Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh